Halo guys, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa ada orang yang sedang melakukan unboxing alat tes virus corona atau covid-19. Nah, video ini sudah beredar di media sosial ya. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang melihat video ini. Tapi ada hal-hal yang menganjal di hati saya. Gue nggak tahu apakah alat ini sudah bisa didapatkan secara umum atau belum. Dan beberapa hal yang menganjal di hati gue. Yang pertama adalah apakah alat ini benar-benar mendeteksi virus corona atau cuma hoax. Jika benar ini bisa untuk mendeteksi virus corona, gimana cara dapatnya alat ini? Dan berapa harganya? Beli di mana? Apa benar alat ini steril atau justru bisa untuk menyebarkan penyakit? Mungkin ke depan akan segera ada ini di pasaran ya. Tapi kita harus tetap waspada tentang alat ini dan nunggu info resmi dari pemerintah. Jangan sampai alat ini cuma akal-akalan dari oknum atau orang-orang yang memanfaatkan situasi wabah covid-19 ini. Karena masih sedikit informasi tentang alat ini. Oke, mari langsung saja kita lihat. Halo teman-teman, ini baru kita terima barang ya. Covid-19 antibody rapid check ya. Detection kitnya itu yang bisa kita ketahui dalam waktu 15 menit. Ini made in China. Instruction manual dalam bahasa Inggris dan ini bahasa Mandarin. Di sini tertulis kalau misalkan garisnya itu 1 berarti itu negatif. Kalau lebih dari 1, 2 atau 3 itu artinya kita harus memberikan diri ke rumah sakit lebih lanjut gitu. Di dalamnya sini termasuk ada alkohol fatnya dan juga ada jarum dan cairan pecampurannya. Ya, 1 strip, 1 pack begitu. Ada 5 strip, ya test reader-nya. Ada 5, ya kita keluarkan. Ya, 1, ini. Terus kita keluarkan jarumnya. Dan cairannya. Kita tes sekarang. Terus darahnya itu kita pindahkan ke test reader-nya. Terus kita campurkan cairan ini sebanyak 3 tetes. Kita tunggu selama 15 menit hasilnya akan kita ketahui. Ya, videonya saya pause dulu ya. Teman-teman ini hasilnya sudah mulai ketahuan. Kita lihat di sini, ya. Sudah mulai kelihatan garisnya. Kelihatan satu garis, ya. Jadi berarti ini steril, sehat, ya. Tidak ada virus, ya. Akurasi dari detection kit ini, 88 sampai 92 persen, ya. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa lebih dari segitu, tapi memang udah akurat banget daripada kita itu harus memeriksa diri ke rumah sakit yang tidak luluasa bagi kita. Jadi ini sangat berguna bagi kita untuk tahap pengetesan awal begitu, ya. Sekian dari kita. Terima kasih. Oke guys, tadi kita udah liat videonya, ya. Di situ dijelaskan bahwa kalau stripnya satu itu negatif. Kalau lebih dari satu, misalkan dua atau tiga, itu bisa positif. Maka dari itu kita dirujuk untuk tes yang lebih akurat di rumah sakit. Nah, di situ juga cara tesnya yang bikin gue agak takut, ya. Di situ kan diambil darah pakai alatnya. Yang tadi pakai jarum. Terus setelah keluar darahnya, terus dimasukkan ke kayak alatnya tadi yang bergaris. Terus habis itu dikasih teras cairan. Terus kita tunggu selama 15 menit. Dan di situ akan keluar hasilnya. Apakah strip satu, strip dua, atau strip tiga. Yang bikin gue khawatir adalah apakah alat ini steril. Walaupun tadi udah dijelaskan bahwa kita bersihkan dulu pakai alkoholnya. Nah, di jarumnya apakah alatnya steril atau tiga. Di situ yang gue masih bikin ragu-ragu. Karena di video ini tidak dijelaskan siapa yang mau ngomong. Siapa yang ngetes alat ini. Dan tidak ditunjukkan juga orang-orangnya hanya alat dan tangan-tangannya saja. Oke, gitu aja video kali ini guys. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang alat tes ini. Jika alat ini memang benar adanya, semoga dapat diperoleh dengan mudah tanpa dimainkan harganya oleh oknum tertentu. Dan semoga alat ini bermanfaat kepada masyarakat. Dan juga semoga ada informasi dari pemerintah tentang keberadaan alat ini. Apakah video ini benar atau tidak. Atau ini adalah oknum tertentu yang sengaja membuat video ini untuk mencari keuntungan. Oke, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka. Terima kasih guys. Sebarkan video ini seluas-luasnya. Dan ciao. Sampai jumpa.